Ini kita diundang oleh Yayasa Adil Icam yang diperkansai acara ini oleh Icam bersama Bulog dan PMI. Ini sinergisitas yang gak biasa antara dunia pertanian, antara Bulog itu biasa. Tapi ini petani sekaligus donongan. Pada forum ini saya tidak mendengar keluh kesal petani, saya ketemu dengan petani yang bersemangat, potan dan kapotan yang semangat luar biasa, bahkan ingin berbuat. Ketika banyak yang mengeluh, di sini saya melihat orang yang bersemangat berbuat untuk orang lain. Oleh karena saya meskipun hari libur, saya datang ke sini dan mendengar aspirasi dan masukan dari para petani, ternyata justru mereka menunjukkan keteladanan yang baik. Di masa pandemi, petani melakukan donor darah. Dan hari ini ada 50 orang yang donor darah dengan sukarela. Karena saya yakin, sudah ada hadisnya, barang siapa memudahkan orang lain di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dengan kesulitan petani, memilih berbuat baik untuk orang lain. Dan saya yakin ini akan menjadi jalan luar yang sangat terang bagi mereka. Ya, ibu tadi disampaikan ada tugas untuk kelompok tani, yaitu pemanfaatan tanah kibir dan regenerasi petani, kelompok petani muda. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Tadi kita kasih beberapa PR buat potan dan enggak potan. Yang pertama, merekrut petani pemula. Merekrut anak-anak muda yang belum kerja, yang lulus sekolah, yang tertarik kepada dunia pertanian, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sendiri-sendiri tentu tidak berani. Oleh karenanya, rekrut anak-anak muda dalam potan dan gabotan, sebagai namanya petani magang. Pemkap Jember ada program untuk petani magang. Agar kita punya generasi lanjutan petani yang tahu. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, lahan pertanian tidak bertambah, tetap. Oleh karenanya, yang kita bahkan bisa mengurang. Yang kita lakukan sekarang adalah mencari lahan tidur, yang bisa dimanfaatkan untuk dunia pertanian. Kalau itu memiliki pemerintah Kabupaten Jember, tentu kita sinergikan dengan petani. Termasuk untuk kalau itu dikuasai oleh TNI, kita juga sudah paham, di TNI juga ada program, saya sudah mendengar sendiri dari Pak Andika, bahwa lahan-lahan yang dikuasai TNI bisa disinergikan dengan petani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.